Halo semuanya, saya Steven. Hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara menghilangkan tempat yang buruk di foto. Jadi Anda bisa membuat foto lebih bersih dan lebih baik. Banyak orang menggunakan tool Clone Stamp untuk membuat foto lebih bersih. Saya akan mencoba ini untuk Anda. Ketikannya di tempat yang baik. Dan klikannya di tempat yang buruk. Anda harus melakukannya dengan tool Clone Stamp. Banyak orang mungkin menggunakan tool Clone Stamp ini. Tetapi saya tidak suka dengan ini. Karena saya pikir ini terlalu banyak kali. Jadi saya akan menghilangkan layer ini. Hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat foto lebih cepat dan mudah. Pertama, duplikasi foto dua kali. Dan saya akan menghilangkan layer ini untuk menjadi warna kumar. Dan layer ini adalah warna kumar. Selanjutnya saya akan menghilangkan warna kumar. Dan klik warna kumar. Klik filter. Blur. Dan gaussian blur. Setelah kumar. Setelah pixel sekitar 20. Dan klik OK. Setelah itu. Aktifkan warna kumar. Klik image. Apply image. Change layer ke warna kumar. Wale color. Kalian lihat? Wale color. Klik invert. Blending add. And scale to. Klik OK. Change blending to lanner light. Kemudian klik eye dropper tool. Add wall color. Pilih warna kumar. Air to the wall. Brush it with 100% brush. Sekarang saya menggunakan tool seleksi, saya pilih ruang sehingga saya tidak akan menyebabkan pilih ruang di ruang, dan pilih ruangnya dan pilih ruang sedikit Selanjutnya, untuk menghilangkan burung, saya menggunakan tool Pets tool, tapi kita menggunakan layar burung. Selanjutnya, saya akan memilih tempat burung ini dan masuk ke tempat yang tepat. Oke, dis area 2, dis area 2. Oke, itu cara saya menghilangkan tempat burung di foto saya. Saya juga bisa menghilangkan tempat burung ini di dapur. Saya menggunakan tool Airdropper, pilih warna yang tepat. Dan pukulnya. Oke, itu cara saya menghilangkan tempat burung di foto saya. Anda bisa melakukannya lebih detail di rumah dengan tool Seleksi. Jadi, Anda bisa menghilangkan tempat yang tepat. Ini hanya teknik yang tepat. Jadi, Anda bisa menghilangkan tempat burung di foto Anda. Oke, ini adalah setelah saya menghilangkan tempat burung di foto saya. Saya menggunakan teknik ini. Oke, harap Anda menikmati. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan visit website saya. Terima kasih telah menonton!